Tapi aku saat ini sudah insaf, sudah sadar lho Cak Soalnya Ya sadar lho Sa ini kalau ada Arab sih mulai durung sadar mana gitu Aku sudah sadar lho Cak Masih bersama dengan ruang tamu, sama Cak Bas Kalian di spesial, 21 tahun Jawa Pos Radar Mozekerto Menghadirkan tamu spesial juga Orang yang tidak biasa, tapi orang yang luar biasa Tetapi bukan pendidikannya di SLB bukan? Dia kaget gitu ya? Enggak Pak Bambang ini orang yang luar biasa Biasa di luar Oh biasa di luar memang nggak? Emang diundang siapa Pak? Ya paling nggak, aku ngomongnya sengenak, aku tak siapa Lho ya Jadi Pak Bambang ini Itu adalah Dulu Apa ya? Setradara Apa Pak? Sambil lagi CTV Pak Apa Pak? Pengarah acara Di salah satu acara yang sangat legendaris namanya Beca Sudah puluhan berapa ratus episode Pak? Enggak tahu ya Tapi yang jelas Beca itu streaming setiap hari Iya Dan itu insya Allah sekitar 8 tahun 8 tahun Pak 8 tahun Pak 8 tahun Sedihnya Peng Telung Polo Eh kok sedihnya peng Telung Polo Maksudnya 1 kali sehari Masa 1 kali 2 kali Sehari sekali Berarti ya 30 kali 12 kali 8 Hitungin Rek Dan itu nggak mati D nya Ya 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 Tapi aku sudah insya Sudah sadar loh Cak Soalnya Ya sadar Nah ya Saya sudah harap saya mulai sadar Aku sudah sadar loh Cak Soalnya Jadi ini Rek Secara nggak sengaja Bill nya itu sudah sambatan Cak Soalnya Cak Soalnya orang tahu Radal ini Silikur Pak Silikur Tidak rasa ya Tanya orang puluh Tanya orang puluh Tanya orang puluh Yang theirente EVEN Tanya orang puluh Tanya orang puluh Tanya orang puluh здik Setelah Itu 천jgr Ya Ini Selikur Tenggak Walaupun Selikur Ya Selikur Sebenarnya Pak Bambang Ketika Pension Tadi JTV Tantikan Tidak Tidak Teman ya diwarisnya ada ngawak Dewi rambut itu apa ceritanya waktu itu Pak Bambang? enggak, enggak terjadi, enggak diroyok tapi saya berikan dengan ikhlas akhirnya itu ya iya jadi, ya apa Pak Bambang? ya apa tagline sama itu ya? wiskunwaerak saya ini minta tanggapan Pak Bambang tentang cabas itu pilih Pak Bambang ya api itu pilih Pak Bambang ada yang kepingin, saran-saran cabas sih didadaknya apa? dadaknya apa? kira-kira kira-kira misalnya sampai cabas didadaknya apa itu anggil misalnya didadaknya puwati itu enggak cocok enggak cocok kan ya? didadaknya wali kota itu enggak cocok enggak cocok Pak Bambang enggak cocok misalnya didadaknya pengedan itu enggak gelap enggak gelap ya Pak Bambang ya jadi orang yang enggak gelap tapi paling tidak gitu aja Bas kalau saya lihat dari beberapa tayangan sampai itu di Youtube ya itu sudah ada chemistry menurut saya chemistry apa Pak Bambang? chemistry itu kimia kayak pelajaran tapi harus nyambung ya karena persampaian itu antara yang sampai gunakan ini dengan yang sampai dilakukan itu kelihatannya sudah nyambung banget sudah ada keterpaduan iya itu tinggal kreatifitas saja ya Pak? anggil itu enggak ada ide Pak apa? enggak ada ide itu anggil karena kamu sudah dingin saya lihat orangnya dulu saya lihat tadi komedian dari pelawak itu ya apa ya? susah saya lihat orang yang dihadapkan lucu-lucu apa ya Pak? dunia itu yang lucu apa ya Pak? yang jelas yang jelas harus ada keseriusan ya Pak? serius serius itu ada dua pihak sekarang serius yang ada di depan kamera iya dan serius yang ada di belakang kamera iya nah itu sih susah kadang-kadang bedaknya Cak Bas di kamera kalau Cak Bas jadi orang biasa itu Pak? iya setelah saling ada keseriusan yang jelas sekarang Cak Bas itu kan sudah hampir menemukan karakternya terima kasih Pak nah gitu kan iya tinggal yang utama adalah konsisten ya Pak konsisten terhadap karakter sampen yang saya menjalani ini jangan berubah-berubah pada saat sampen nanti berubah-berubah itu bingung kenapa penggemar sampen ya Pak? betul Pak pada saat sampen konsisten itu saya yakin akan banyak sekali yang gemar oh ini loh Cak Bas iya salah satunya adalah sampen sudah menemukan tagline apa tagline yang tadi? Wes Nguna Rek Wes Nguna Rek ya sudah itu dipakai terus Wes Nguna Rek kan? nah yang tidak kalah penting memang tim yang ada di balik kamera ini bagaimana berkreativitas itu yang penting apa yang itu Pak? eh tokoh Cak Bas itu sebetulnya kalau saya boleh gambarkan adalah tokoh masyarakat biasa gitu kan? iya tetapi bisa diterima oleh semua kalangan apa itu? Cak Bas itu kayak tok ini yang bodoh tetapi ini yang namanya 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 bodoh hahaha ya tetapi pada akhirnya riter kreatif kreatif itulah yang nanti mungkin akan masuk ke penggemar Kak Bas ini ternyata unik aneh jadi kreatif pertama itu kalau saya hanya pakai keriting kayaknya niru-niru Pak Bambang di JTV kita sebut JTV karena masih keluarga besar pak ya keluarga besar kalau tidak memakai yang lain kayaknya tidak ada ciri khas juga ya sarung 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 ini menurut saya adalah ciri khas dari masyarakat kebanyakan rakyat 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 ya betul itu sebetulnya bisa pakai apa saja misalnya pakai dasi pakai jas atau pakai apa saja tetapi ciri khas ke rakyat ini jangan dilupakan oke tetap pakai sarung pak ya misalnya pakai dasi pakai jas tetap pakai sarung agar sampen beda dengan yang lain bahwa sampen tetap merakyat sarungnya bebas ya pak iya cuma ambu nih Cak Bas waduh itu 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 ambu ini gak karu-karuan Pak Bambang iya iya paling tidak seperti itu ya pak iya nah sekarang sesuatu itu kalau tidak diseriusi iya biasanya mentah ya pak mas gak matah gak sih pak gak matah kemampu enak ya tokoh Cak Bas ini dipandang oleh Radar Mojokerto ini mau diseriusi ataukah hanya sambil lalu saja hahaha ini itu yang bau-ruksa pak takon yang bau-ruksa ini pak pak direktur kalau manajer online hahaha iya monggolah itu nanti didimisikan sendiri 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 monggolah gini pak bang kalau memang itu nanti mau diseriusi iya monggol di situ insya Allah itu nanti akan menjadi sebuah toko yang sangat fenomenal iya luar biasa ya pak gitu loh iya jadi re ikiwis perlu dicermati pak bambang ini perlu berkembang pak ya gak sekadar lewat tapi memang iya kuduono inovasi inovasi nah ini menyambut 21 tahun jahapos adren Mojokertai pak bambang mungkin ada hal-hal atau kata-kata atau ngomong sisi kiranya ini kok menjerung lu pak sisi ya pak jaku menonton ya pada saat ulang tahun itu bupati wali kota wali kota para pejabat itu kan hadir disini iya terus semua wartawan kru yang ada disini itu kan semua nangkabe iya dan saya usul ya iya bambang ulang tahun ke 21 ini closing statement nya pak bambang saya banyak berharap dengan toko Cakbas ya iya paling tidak toko Cakbas ini akan bisa mengangkat iya 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 Karena Cak Bas ini yang dijelaskan milik radar Mojokerto, dengan sampai serius betul menekuni karakter dari Cak Bas ini akan semakin banyak orang yang paham tentang radar Mojokerto. Mungkin ada ucapan khusus Pak Bambang, seperti Happy Birthday, seperti apa Pak Bambang? Ini kurang lho, usul itu mau cakap, ulang tahun bendino yang mau cakap, tapi yang jelas dengan hari ulang tahun yang ke-21 untuk radar Mojokerto ini yang jelas, orang saya itu yang baca itu jadi pertanyaan. Dengan media online yang sekarang berkembang itu, saya baca saya itu usia apa ya? Usianya variatif Pak Bambang, jadi kita itu selain cetak, jadi selain cetak kita juga lengkapi nakoda kita, kapal kita itu dengan produk-produk medsos online, virtual Pak Bambang. Jadi kalau pembaca kita di Jakarta, ingin membaca versi cetak Pak Bambang, tinggal berlangganan di Jawapos Digital, itu ada. Kemudian kalau mau cepat, ada di online. Kalau ingin sama yang lainnya, kita juga punya YouTube channel, termasuk Kak Bas itu. Ini aku, Kak Bas, lois seneng mau co-koran, kenapa? Ombo, Kak Bas. Ombo. Nek Cili, moco belerang. Saya sujur, saya masih jauh lebih juga membaca itu yang koran, karena itu memang gampang sekali dibaca. Dan semoga... Masih dibatasi. Ya, ya, ya. Saya ulang tahun yang ke-21 ini, sehingga Radar Mojokartal semakin berkembang, semakin maju, dan semakin luar biasa. Sekarang, aku mau coba bincangan singkat. Apa Dewi apa? Apa ada yang ngecapas? Ya, saya mau ngecapas. Ya, saya mau ngecapas ini, ya. Rambutnya dikak ngecapas ini. Diwarisi, diwarisi. Padahal aku insap, loh. Insap. Kan tak ngelawak. Soalnya ngelawak itu wangel. Yang dijak ngelawak itu lucu lucu kabe. Menung saja di Indonesia itu. Dari pada kita tegang, lebih baik kita tersenyum. Oke. Di Sidoarjo, mampir di alun-alun, Pak Bambang. Alun-alun itu aku kerepek. Ini, Pak Bambang. Rajar Mojokartal lagi ulang tahun. 21 tahun yang terbaik. Oke. Terima kasih. Terima kasih.